Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara, pecinta, masa depan negeri Menjadi guru besar adalah kebanggaan siapapun yang mendapatkannya Bergelar profesor merupakan keilmuannya sudah layak menghadirkan berbagai sumbangsi untuk negeri ini Berbeda dengan Profesor Evendi Gozali Profesor komunikasi politik yang beberapa hari yang lalu mengembalikan gelar profesornya Mengapa hal ini terjadi? Apakah karena sebagaimana penjelasannya Beliau gagal menjadi guru besar Atau karena dia sempat dipanggil oleh KPK Terkait dengan kasus Kemensos Evendi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matius Joko Santoso Mengenai apa itu ada PT atau CV itu Saya mengatakan saya tidak kenal Dan itu yang lebih Terima kasih kembali lagi ke channel Agus M Fauzi Official Kita membahas tentang mundurnya Profesor Evendi Gozali Dari guru besarnya Mengembalikan gelarnya kepada negara Memang debatable antara beberapa kemungkinan yang terjadi Tetapi yang pasti beliau kalau kita melihat disini Tempat di Gedung Kesenian Jakarta Prosesi pengukuran dua profesor dari Universitas Mustopo Beragama dilaksanakan Berdasarkan surat penaikan jabatan dari Menristek Dikti Profesor Evendi Gozali Dikukuhkan oleh guru besar bidang ilmu komunikasi Beliau mengundurkan dari profesornya Maksudnya mengembalikan gelar profesor tersebut Ayo kita baca sebuah berita Selanjutnya nanti kita bahas Bagaimana yang sebenarnya Di dalam sebuah berita Pakar komunikasi politik Evendi Gozali Kembalikan gelar guru besar Ini adalah sebuah berita yang Tentunya menjengangkan bagi kita semuanya Tribunews.com Jakarta pengamat komunikasi politik Evendi Gozali Mengembalikan gelar guru besar yang disematkan padanya Pengembalian itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Evendi Gozali Kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 3 Agus Setia Budi Karena beliau adalah salah satu dosen di Universitas di Jakarta Di swasta sehingga Mengembaliannya di LLDT Wilayah 3 Dalam surat tersebut Evendi membeberkan sesumlah alasan mengapa ia mengembalikan gelar guru besarnya Ayo kita ikuti seperti apa saja penjelasan beliau Dalam suratnya Evendi Gozali menyampaikan 4 alasan ilmiah Kenapa ia mengembalikan guru besar Pertama Perhatikan Menurutnya dia sedang membongkar beberapa skema merugikan negara yang begitu besar Dia tidak tahu fitnah atau hoax apa yang masih akan terarah pada dia Jadi Niatnya adalah karena pengen Tidak diintervensi oleh negara Karena mempunyai guru besar Maksudnya karena bergelar guru besar Karena dia ingin membongkar beberapa kasus Mereka memiliki kerjasama media dan buzzer Saya khawatir Pembunuhan karakter yang mereka bangun berimbas pada Gelar guru besar dan institusi tempat mengajar Mereka memiliki kerjasama media dan buzzer Saya khawatir Pembunuhan karakter Yang mereka bangun berimbas pada Gelar guru besar dan institusi tempat mengajar Karenanya Detachment merupakan pilihan baik Setidaknya sementara Ujar Effendi Gozali dalam suratnya itu Jadi Detachment Mengembalikan gelar guru besar Itu adalah yang terbaik Meskipun mungkin pengembalian itu Mungkin sifatnya sementara Demi membongkar kasus-kasus yang Menurut Effendi Gozali Itu adalah penting Tetapi Karena dia guru besar Dihadirin atau diberi Gelar oleh negara Maka dia tidak ingin diintervensi tersebut Kedua Jika dia masih guru besar Demi Tridharma Dia tetap harus meneriakkan Skema tersebut Jadi Kalau memang diperbolehkan Guru besar Kalau diperbolehkan Tolong dong Meneriakkan kasus yang Penuh resiko tadi Padahal kata Effendi Dia juga harus mengukur diri Dan perlindungan Karena kekuatan mereka Sampai mampu Mengalahkan kebebasan Berpendapat Jadi Effendi Gozali Pengen berpendapat Yang bebas Tanpa ada Sekat-sekat Tanpa diserang Buzzer Wawancara dengan saya Bertopik skema itu Di Youtube Podcast Yang penontonnya Sudah jutaan Berhasil Mereka minta Diturunkan Jadi Ada pengalaman Dari Effendi Gozali Beberapa yang Atau podcast Youtube Yang berhubungan Dengan Atau yang menampilkan Effendi Gozali Sebagai narasumber Itu disuruh Dimohon Disuruh Diturunkan Oleh pihak Youtube Wah ini Ini perlu dicari Tahu ini Yang mana saja ini Ketiga Effendi Gozali Merasa gagal Mengajar Jurnalisme Dan komunikasi Dia dikepung Puluhan berita Media yang Memuat BAP Berita acara Pemeriksaan Palsu Maksudnya BAP palsu Atau Terperiksanya Bohong Sehingga BAP itu Harusnya Direkualifikasi Lalu Masuk mesin Penghancuran Penghancur Kertas Dia Keram Prof. Effendi Gozali Keram melihat Berbagai BAP Palsu Yang seharusnya Itu tidak berguna Dalam proses penegakan hukum Tetapi itu terjadi Yang keempat Ini menurut Effendi Gozali Mengapa Muntur Tapi sebelumnya Dan beberapa media Yang dia laporkan Ke Dewan Peres Sudah dinyatakan Melanggar keode Etik Jurnalistik Terima kasih Kepada Dewan Pres Khusnya Bapak Muhammad Sebagai Ketua Dan Bapak Arief Zulkifli Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dan Penegakan Etika Pres Serta Pakar Hukum Media Bapak Pina Armada Namun Masih banyak Media Yang mempertahankan Angka PAP Palsu tersebut Berapa lama Saya harus mengadu Dan menjalani Sidang Satu persatu Pasti membuat Saya tidak Berkonsentrasi Mengajar Kempat Atau yang terakhir Effendigo Sadi Menjelaskan Dalam tulisan Pak Yaakob Utama Dan Wasiat Uruf I Sebelum Berpulang Ternyata Diberi karunia Terlindungi Dari Kegaduan I Impact Atau dampak Yang sudah lama Dia cemaskan Pada Dunia Pres Yang tidak Tidak cukup Hanya 5W 1I Penulis artikel itu Bapak Ilham Bintang Ketua Dewan Kehormatan B.I.Busat Pernah berkontemplasi 100 tahun pun Belum tentu Kita bisa Memperbaiki Paris Indonesia Jadi saya Padangkali Perlu Berkontemplasi Sejenak Dari Impact Yang Irreversible The damage Has been done Katanya Effendi Gozali Meyakini Terputusnya Segala hak Dan kewajiban Terkait dengan Guru besar Tidak Mengganggu Siapapun Itulah Terkait dengan Empat penjelasan Yang disampaikan Oleh Prof Effendi Gozali Mengapa Beliau Mundur Jadi apa Yang kita Tanyakan tadi Bahwa ini Ada hubungannya Dengan Pemanggilan KPK Tentunya Bukan Dia Secara Penyampaian Verbal Yang disampaikan Oleh Prof Effendi Gozali Empat hal tadi Yang selanjutnya Ingin Ditampilkan Dalam Proses Menghadirkan Kebaikan Negeri ini Saudara Pecinta Masa depan negeri Memang berat Menjadi Profesor itu Tidak mudah Siapapun Pasti Mengendaki Yang terbaik Untuk negeri ini Kalau Dia seorang Profesor Tetapi Tidak berbuat Apa-apa Untuk apa Gelar Profesornya Tetapi Kalau dia Bergelar Profesor Selanjutnya Dia berbuat Tetapi Mendapat Hambatan Ancaman Itu selanjutnya Dia merasa Wah Untuk apa Mempunyai Gelar Profesor Kalau Tidak bisa Berbuat Apa-apa Untuk negeri ini Karena Bagaimanapun Kalau kita Melihat Pembangunan Negeri Itu Step by step Itu Akan terus Berjalan Beberapa Elit Cenderung Perlu Diingatkan oleh Para Guru besar ini Karena Bagaimanapun Mereka yang Bergelar Guru besar Sedikit banyak Atau relatif Masih Netral Atau Berdasarkan Rasionalitas Ilmu Pengetahuannya Menghadirkan Kebaikan Memberikan Masukan-masukan Untuk Membangunan Negeri ini Tetapi Coba kita Kupas Tadi Yang pertama Terkait dengan Bahwa Beliau Profesor Efeni Gosali Ingin Mengungkap Berbagai Kasus Yang ada Di negeri ini Terkait Tentunya Dengan Komunikasi Politik Dia sangat Marah Ketika Ada Buzzer Ada Para Pasukan-pasukan Penghancur Di media Sosial Ini kan Menurut Profesor Efeni Gosali Ini kan Kalau Buzzer itu Sifatnya Memang Tidak cukup Hanya Menghancurkan Tapi Sifatnya Adalah Memberikan Kritikan Gak Apa-apa Tapi Biasanya Kalau Ada Orang Yang Kritis Selanjutnya Para Buzzer ini Menghantam Dengan Berbagai Cara Ini Yang Selanjutnya Profesor Efeni Gosali Tidak Terima Dia Tidak Ingin Profesor Membatasi Dirinya Untuk Mengkritisi Para Buzzer Buzzer Tadi Karena Bagaimanapun Meskipun Ada Sebagian Yang Tidak Mengakui Terhadap Beradaan Buzzer Tapi Profesor Efeni Gosali Mengatakan Ya Secara Real Semuanya Tahu Kemudian Terkait Dengan Beliau Merasa Dalam Proses Mengajar Komunikasi Politik Tidak Berhasil Karena Ya Perjalanan Negeri Ini Menurut Beliau Perlu Diluluskan Sehingga Beliau Sering Tampil Sebagai Saksi Ahli Yang Itu Inginnya Bebas Dia Tidak Di Intervensi Oleh Gelar Profesor Nia Jadi Gelar Profesor Itu Gelar Akademik Bukan Jabatan Yang Sehingga Yang Ditampilkan Adalah Keilmuan Bumi Atau Sebuah Kebenaran Karena Dia Mau Mengungkap Karena Sering Menjadi Saksi Ahli Itulah Dia Mau Mengungkap Semuanya Dengan Ya Tanpa Ada Semacam Di bawah Ketakutan Atau di bawah Ancaman Keberadaan Gelar Profesor Tadi Meskipun Memang Sampai Sekarang Beliau Relatif Bisa Berjalan 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 Baik Ketika Menjadi Saksi Ahli Dan Sebagainya Hanya Kata Beliau Ya Karena Menjadi Saksi Ahli Itu Akhirnya Sedikit Banyak Meninggalkan Proses Perkulian Tetapi Sebetulnya Hal ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Mahasiswanya Apakah Mahasiswa S1 S2 Ataupun S3 Kalau Memang Beliau Ketika Menjadi Saksi Ahli Tidak Harus Berhenti Perkuliahan Jadi Tinggal Kepada Mahasiswa Bagaimana Mereka Diajak Untuk Nonton Live Proses Persidangan Tersebut Sehingga Dengan Melihat Tersebut Maka Mahasiswa Akan Tahu Pertama Secara Teoritis Kedua Secara Praktis Ketiga Selanjutnya Bisa Membuat Kesimpulan Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Teori Dan Praktek Tersebut Sehingga Sebetulnya Profesor Effendi Gozali Lebih Mampu Langsung Memasukkan Ilmunya Dengan Cara Teoretis Dan Praktis Tersebut Ini mungkin Perlu dijelaskan Klarifikasi Lagi lah Oleh Profesor Effendi Gozali Kemudian Yang keempat Menurut beliau Memang Dalam Proses Beliau Selama Ini Menjadi Cut Sebentar Tersebut Tersebut oke lanjut yang keempat terinspirasi dari Pak Yaakob Putamaya bahwa melanjutkan atau mencerahkan mencerdaskan dunia PES itu tidak mudah perlu jangka panjang, 100 tahun pun belum tentu selesai disini ketika tidak cukup hanya 5W plus 1H maka Prof. F. Indigo Sari mencoba meletakkan guru besarnya supaya betul apa yang menjadi harapan dari Pak Yaakob selanjutnya bisa terrealisir meskipun sebetulnya ini juga tidak terlalu berpengaruh sih mungkin nomor 1 dan 2 tadi sedikit banyak perlu ya bisa masuk akal yang ketiga dan empat agak kurang tapi memang itu adalah hak kepada Prof. F. Indigo Sari untuk turun atau tidak yang pasti 1 dan 2 tadi memang yang menyedihkan kalau seorang Profesor dia terhambat atau dihambat oleh misalkan proses-proses yang dilalui oleh Profesor tadi untuk menampilkan kebaikan kebenaran demi negeri ini saudara pecinta masa depan negeri semoga pengunduran ini tidak terjadi atau seandainya terjadi memang berangkat dari ya kemurnian niat bukan karena ada sebuah kasus apalagi dihubungkan dengan pemanggilan KPK terkait dengan bantuan Kemensos karena saya melihat Prof. F. Indigo Sari menyatakan saya tidak terlibat dan beliau juga menyatakan kalau bisa dipertemukan dengan siapa pemilik CV atau pemilik usaha apakah memang terlibat atau tidak memang semuanya penuh teka-teki untuk membuktikan itu butuh sebuah waktu kita berharap dengan hadirnya atau munculnya pengajuan mundur ke dalam Profesor ini semoga ini tidak terjadi tarulah misalkan diskriminasi para Profesor semoga ini tidak terjadi tetapi memang Profesor N. F. Indigo Sari hanya ingin memberikan contoh bahwa kalau ingin berjuang serius adalah tidak boleh dikooptasi dengan gelar guru besar meskipun sebetulnya selama ini beliau bisa berjalan hanya menurut beliau ingin lebih menampilkan kemerdekaannya menampilkan keilmuannya di dalam proses-proses tarulah persidangan dan lain sebagainya semoga ini menjadi renungan yang sangat baik bagi kita bersama dan kita coba khusmutan kepada Prof. F. Indigo Sari dari berbagai kasus berbagai kasus satu kasus saja satu kasus yang beliau dipanggil oleh KPK sementara ini kita percaya beliau adalah orang yang baik orang yang tidak niko-niko apalagi masih ingat kan ketika menampilkan Republik Mimpi di sebuah parodi di televisi swasta itu kan kritik-kritik yang luar biasa untuk membangun negeri kritik bukan berarti menjatuhkan pemerintah tetapi beliau ingin memberi subangsi supaya ya tidak seperti yang ada di dalam parodi itu tetapi keluar dari hal yang negatif membangun negeri ini semoga ada manfaat semoga Prof. Effendi Gursali bisa menjadi contoh bagi kita bersama tentunya dengan catatan ketika dalam sebuah kebenaran dan semoga apa yang ditampilkan tadi terkait dengan pengunturan guru besar ini adalah sebuah niatan baik tidak ada lain kecuali untuk kebaikan itu sendiri semoga ada manfaat like subscribe comment and share sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati